Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alan wassalani Yulia Patimah YouTube baiklah di video kali ini aku disini bakal bikin satu video Bagaimana sih cara mengubah foto kita yang kayak foto kita di HP Android itu jadi kayak di iPhone banget teman-teman menurut aku ini rekomendasi banget nah dan cara mengeditnya itu ini cuma pakai aplikasi CapCut aja ya mungkin sebagian teman-teman juga ada yang udah tahu atau apa tapi aku pengen ngasih tau aja ke kalian ya nah dan kita langsung klik yang icon flash itu dan disini aku bakal pilih satu foto yang sengaja aku pilihin temanya itu kayak ini ya teman-teman nah foto ini nah foto ini kan benar-benar polos banget kayak gitu menurut aku nah kita langsung klik aja yang icon flashnya dan kita tunggu proses loadingnya nah baiklah nah foto ini tuh fotonya gambarnya kayak gini ya teman-teman kayak warnanya pucat kayak gitu nah dan cara untuk mengeditnya kita langsung klik aja ke bagian gambarnya setelah itu kita geser-geser disini ada tulisan sesuaikan dimana disini kita bisa atur-atur ya gak misal dari kecelahannya itu kalian bisa nambahin atau ngurangin dan aku bakal kurangin aja dan disini aku nggak pakai patokan harus berapa tapi yang penting menurut aku kayak udah berubah dan udah bagus itu karena sesuai selera kalian aja nah dan ini aku bakal udah kesinin aja nah ini dan udah mulai kelihatan banget ya teman-teman menurut aku ini bagus dan recommended banget tuh teman-teman ya dan disini juga bisa kalian berkajam jadi bener-bener kayak iPhone sih menurut aku dan FIY aja sebenernya aku udah pengen bikin banget video ini lama tapi karena aku lupa dan mungkin gak sempet jadi kayak aku belum bikin-bikin kayak gitu nah pokoknya disini aku nggak kasih patokan harus segini-segini karena menurut aku setiap orang tuh bakal beda-beda nanti kayak sukanya itu segimana gitu nah jadi disini aku bakal bikin sesuai yang aku ini aja ya nah dan bener-bener berubah banget teman-teman nah biar kalian gak penasaran perubahannya kayak gimana nanti fotonya aku bakal taruh di samping dan caranya itu tinggal kalian setiap aja seperti pada biasanya kayak video nah karena disini tuh bentuknya video jadi kalian tinggal nanti di screenshot aja fotonya dan sudah seperti itu sangat simple dan gampang banget kan selamat mencoba ya nah dan itulah tadi tutorialnya semoga bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa juga untuk kalian untuk tinggalkan like comment dan subscribe juga ya dan aku akhiri mersiboku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga harimu menyenangkan selamat menikmati terima kasih selamat menikmati